Selamat malam kawan-kawan, kali ini kami menghadirkan 5 game fantastis dari sang jurah dunia catur pertama, film Stenit Kita langsung menuju game perdana pada video kali ini, 2 game keren yang berlangsung di Austria tahun 1860 Film Stenit by Itam, bersuah dengan pecatur bernama Rainer Pertarungan keren ini dibuka dengan scotch game Pertarungan berlanjut dengan pion makan pion, gajah c4 Film Stenit mengeluarkan gajah gelap ke petak c5, putih kemudian roh kadeng Pion hitam ke d6, pion ke c3 Gajah ke g4, putih mulai menebar ancaman sentri ke c3 Film Stenit menjawab dengan gajah makan kuda Putih melakukan skak dengan gajah makan pion Raja ke f8, gajah makan kuda Benteng menyentap gajah, pion putih akan gajah Film Stenit melanjutkan pertarungan, ia mencoba membuka file g dengan pion ke c5 Kutih menakut-nakuti Stenit dengan menggerakkan sang menteri ke e6 Tapi tentu saja film Stenit tidak takut Stenit melanjutkan dengan kuda ke e5 Menteri melakukan skak ke f5 Menteri melakukan skak ke f5 Raja ke g7 Jika pada buisi ini Putih melanjutkan dengan gajah makan pion di g5 Menteri akan dibalas dengan langkaskan Kuda makan pion Menteri makan kuda Menteri makan gajah Menteri menutup skak ke ke tiga Raja ke hal 8 Wilm Stenit Jauh Lebih unggul Oleh karena itu Pada game aslinya Setelah langkah raja hitam ke peta k7 ini Putih tidak mengambil pion Putih melanjutkan dengan menggerakkan raja dari file g Raja ke h1 Maha raja hitam mocok ke hal 8 Tenteng menyerang pion Ke k1 Stenit menjawab Dengan mendorong ke e4 Dengan mendorong ke e4 Pion putih Mengancam kuda Mengancam kuda Dan pada titik ini Seorang William Stenit Membuat sebuah langkah yang sangat keren Sebuah langkah Yang tunggu Tunggu mengejutkan Ayo Apabila kawan-kawan ingin Silahkan Pause video ini Dan coba Temukanlah Langkah kejutan Dari hitam Pada posisi ini Film Stenit mengorbankan sang menteri Dengan manuver Dengan manuver Menteri Ke h4 Jika pada posisi ini Putih menjawab Dengan benteng makan menteri Maka Tak ada hal buruk yang terjadi Hanya saja Kakmat satu langkah Benteng Ke k1 Oleh karena itu Pada game aslinya Selama manuver menteri hitam ke petak k4 ini Putih tidak mengambil menteri Putih mencoba mencegah skakmat di petak h2 Dengan menarik benteng Ke k2 Akan tetapi Pada posisi ini Willem Stenit lagi-lagi mengorbankan sang menteri Kali ini Menteri Makan pion di h2 Satu 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 nyofi Adalah benteng makan menteri Tentu langsung beradaban Dengan back crank mat Benteng Ke k1 Satu Mat Game keren berikutnya terjadi pada perkutan gelar juara catur dunia yang berlangsung di Havana Kuba tahun 1892 Willem Stenit bersuah dengan Michael Jigorin Pertarungan ini Pertarungan ini Dibuka dengan Berlin Defense Pertarungan ini Pertarungan ini Pertarungan ini Ketempuran berlanjut Dengan pion D3 Pion hitam D6 C3 G6 Tentu mengeluarkan kuda B ke D2 Pion setu gajah G7 Kuda parkir ke F1 Michael Jigorin Rokado Gajah ke K4 Kuda ke D7 Kuda E3 Kuda hitam Kuda hitam Mantam gajah Gajah mundur ke C2 Kuda hitam bergerak Ke 6 Pada titik ini Willem Stenit mulai menyerang Di setap raja Pertama Ia mendorong pion ke H4 Kuda hitam ke 7 Pion H terus maju Pion H5 Pion hitam ke D5 Pion makan pion 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 Menyantap pion Pion Ia menjawab dengan kuda makan pion Dan setelah menukarkan kuda di petak D5 Tenit Tenit menyerang menteri Dengan gajah Ke B3 Menteri mundur ke C6 Menteri putih Ke E2 Jika Jikorin melanjutkan Dengan gajah ke D7 Dan jika pada puisi ini Putih melanjutkan pertarungan Dengan kuda makan pion di E5 Maka Menteri makan pion di G2 Saya ingin dengan varis selanjutan seperti itu Pada game maslinya Di posisi ini Tenit tidak mengambil pion Tenit rencana melakukan roh kadu panjang Dengan gajah Ke E3 Raja hitam bergerak ke E8 Dan setelah Tenit roh kadu panjang Higorin menggerakkan benteng A Ke E8 Pada titik ini William Tenit membuat 2 langkah yang terkesan sangat pasif Namun langkah ini ternyata sangat-sangat beracun Yaitu Menteri KF1 Higorin kemudian melanjutkan dengan pion A5 Pion putih ke D4 Pion Menyantap pion Kuda makan pion Higorin menyambut Dengan gajah Makan kuda Dan pada posisi ini William Tenit membuat langkah kejutan Tenit melakukan pertukaran pengorbanan Benteng Makan gajah Kuda mencaplok benteng Dan sekarang Jika Tenit merespon dengan gajah makan kuda Ini merupakan sebuah langkah yang cukup bagus Secara posisi Putih Juga lebih baik Ternyata 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 William Tenit menemukan sebuah kombinasi mematikan Yang akan berujung merasak mat pada raja hitam Maksimal Hanya 7 langkah Pertama-tama Ternyata Ternyata mengorbankan benteng Benteng Makan pion Ket Maharaja menyata benteng Disambut dengan langkaskat Menteri ke H1 Raja ke G7 Raja melakukan skat Ke H6 Raja mencoba berlari ke F6 Menteri kembali melakukan skat Ke H4 Raja berpindah ke E5 Maha Menteri Menyantap kuda Dan setelah langkah ini Mikael Cigorin langsung Menyerah Tentu Cigorin menyerah Karena jika dilanjutkan Satu-satu nyoksi bagi hitam Adalah Raja ke F5 Yang mana akan langsung berhadapan Dengan beyond duty Ke G4 Sekarang kita masuk pada game ketiga Dua game keren yang terjadi di London Inggris Tahun 1866 Wilhelm Stenet Buka hitam Terus dua dengan M Hewitt Pertarungan dibuka dengan E4 E5 Putih kemudian memilih Bishop opening Gajah E4 Wilhelm Stenet merespon Dengan varian yang disebut Kalah beresek Counter Gambit Yaitu Dengan langkah Beyond KF5 Apabila sekarang Putih menjawab dengan Beyond makan Beyond Salah satu kemungkinan Variasi lanjutannya Adalah Kuda KF6 Pada game Mastinya Ipo Sini putih Tidak mengambil pion Putih melanjutkan dengan pion KT3 Buda hitam KF6 Buda raja putih E2 Stenet kemudian mengeluarkan Gajah gelap Petak K5 Pion E3 Buda ke C6 Pion Ke C4 Pion makan pion Di D4 Buda Makan pion Pion makan pion Di F4 Gajah putih Keluar Ke F3 Wilhelm Stenet Kemudian melanjutkan Dengan ancaman terhadap gajah Pion ke D5 Gajah Gajah B5 Gajah hitam Makan kuda Menteri menyatap gajah Denet kemudian Rokade Putih melanjutkan dengan gajah makan kuda Dan setelah pion menyatap gajah Putih mengancam pion Menteri Ke A4 Gajah Gajah melindungi pion Dengan bergerak ke D7 Gajah putih berpindah Ke G5 Wilhelm Stenet menjawab Dengan memindahkan sang menteri Ke E8 Menteri putih Ke B3 Stenet lalu menyerang Pion F Dengan lompatan kuda Ke G4 Putih Mempertahankan diri Dengan gajah Ke H4 Stenet terus menekan Pion K3 Dan setelah putih Mempertahankan diri Dengan langkah Rokade Menteri hitam menyerang gajah Ke H5 Gajah menghindar Ke G3 Pion Ke E2 Benteng bergeser Ke H1 Denit pada posisi ini Menggebrak Denit mengorbankan Benteng Benteng Makan Pion Jika pada posisi ini Putih menjawab Dengan gajah Makan benteng Maka Tidak ada hal serius Yang terjadi Hanya saja Kakmat satu langkah Di H2 Oleh sebab itu Pada game aslinya Setelah manuver Benteng makan Pion di F2 ini Putih tidak mengambil Benteng Putih mencoba Menyembung asa Dan kuda Ketidur Wilm Street Kemudian Mendabel benteng Dan langkah Benteng KS8 Putih Kemudian Mencoba Mengaktifkan Sampai Menteri Dan cara Mendorong Mio Ke C4 Akan tetapi Pada posisi ini Lagi-lagi Wilm Street Mengebrat Pertama-tama Street Mengorbankan Benteng Benteng Makan Pion Dan Setelah Raja Putih Menyata Benteng Kembali Orang Wilm Street Membuat Langkah Gebratan Kali ini Sebuah Langkah Yang Sungguh Sungguh Mengejutkan Langkah Tersebut Adalah Pion Steady Tentu saja Langkah Kejutannya Bukanlah Itu Langkah Kejutan Dari Wilm Steenit Pada Buisi Ini Adalah Manuver Pengorban Menteri Menteri Ke H3 Sekat Maha Raja Putih Menyata Penteri Dibalas Oleh Steenit Dengan Discover Skak Buda E3 Raja Ke H4 Buda Melakukan Skak Ke K2 Raja Ke K5 Penteng Terus Serta Melakukan Skak Ke F5 Raja Ke 4 Dion Melakukan Skak Ke H5 Dan Selasang Maharaja Dipakta Berpindah Ke H3 Pada Posisi Ini Selanjutnya Willem Steenit Akan Men Skak Mat Raja Putih Hanya Dalam Satu Langkah Ayo Apabila Kawan Kawan Ingin Silahkan Pause Video Ini Dan Coba Temukan Skak Mat Satu Langkah Dari Hitam Pada Pada Posisi Ini Willem Steenit Melakukan Skak Mat Dengan Pergerakan Benteng Ke F2 Ya Mat Kita Beralih Pada Game Berikutnya Dua game Yang berlangsung Di turnamen BCA Congress London Inggris Tahun 1862 Willem Steenit Bersuah Dengan Augustus Ong Gradient Ketandingan Dibuka Dengan E4 Kita Memilih Skandinavian Defense Pion D5 T5 Sudah Ngancam Menteri 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 T8 T4 E6 Kuda F3 Kuda Hitam F6 Gajah K3 Gajah K7 Dan Setelah Kedua Belah Pihak Kompak Prokado Zenit Mengeluarkan Gajah Gelap K3 Ion P6 Kuda E5 Gajah B7 F4 Augustus Mong Gradient Lalu mengeluarkan Kuda B ke D7 Menteri D2 Kuda Ke D5 Kuda Menyatap Kuda Ion Akan Kuda Manuver Rookliff Dari Willem Steenit Kemudian Hitam Mendorong Peon F5 Benteng Butih Bermanuver Ke H3 Hitam Mempertahankan Diri Dengan Mendorong G6 Willem Steenit Mulai Tampil Agresif Dengan Langkah Peon Ke Keempat Peon Hitam Menyata Peon Tenit Beraksi Mengorbankan Benteng Benteng Akan Peon Agustus Maurydian Tidak langsung Ambil Benteng Pertama Dia Mengeliminasi Kuda Putih Yang Sangat Berbahaya Dengan Langkah Kuda Makan Kuda Baru Setelah Tenit Melangkahkan Peon F Makan Kuda Ong Gradien Menggerakkan Raja Makan Benteng Tenit Melanjutkan Menteri Makan Peon Di K4 Kita Mempertahankan Diri Benteng Ke K8 Menteri Melakukan Skak Ke H5 Raja Ke K7 Menteri Kembali Melakukan Skak Dengan Bermanuver Ke H6 Dan setelah Raja Bergeser Ke F7 Menteri Melakukan Skak Ke H7 Raja Mencoba Melarikan Diri Ke H6 Tapi Menteri Ke H3 Skak Raja F7 Benteng Terus Serta Melakukan Skak Ke F1 Raja Pergi Ke H8 Zenit Kemudian Menggerakkan Sang Menteri Ke H6 Kita Menjawab Dengan Memindahkan Benteng K7 Zenit Menambah Kekanan Gajah 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 Ke H5 Agustus Mongredian Mencoba Dengan Mengadu Menteri Menteri Kedetujuh Direpon oleh Zenit Pertama Dengan Langkah Gajah Gajah Makan Pion Benteng Makan Gajah Menteri Makan Benteng Kembali Skak Raja Ke D8 Disambut Dengan Manuver Benteng Ke F8 Skak Satu-satunya Ophie Bagi Hitam Adalah Menteri Ke Lapan Tentu Menteri Makan Menteri Cak Mat Sekarang kita Memasuki Pertandingan Pamungkas Di video Kali ini Dua pertandingan Yang berlangsung Di London Inggris Tahun 1863 Film Stanit Supaya Putih Bersuah Dengan Satur Bernama Rock Willem Stanit Yang pada Game Kali ini Ngepur Satu Benteng Membuka Pertempuran Dengan Pembukaan Agresif Evan Gambit Pertarungan Berlanjut Gajah Makan Pion Pion E3 Gajah A5 E4 Pion Menyata Pion Stanit Rokadi Kita Mengeluarkan Kuda Raja Kef6 Gajah K3 Gajah Hitam Kef6 Zenit Kemudian Menekan Menteri Kef3 Hitam Hitam Mempertahankan Diri Dengan Mendorong T5 Pion Makan Pion Buda Hitam Mengancam Menteri Dengan Melompat A5 Disambut Disambut Dengan Langkah Skak Penteng E1 Apabila Bada Bus ini Hitam Merespon Dengan Menggerakan Raja Ke D7 Maka Buda Melakukan Skak Ke E5 Raja Kembali Ke Lapan Menteri A4 Pion Menutup Kaki C6 Pion Rupi Akan Pion Dan Tentu Willem Zenit Akan Menang Maka Dari Itu Pada Game Aslinya Langkah Skak Penteng Kepetak E1 Hitam Dengan Terpakta Menutup Skak Gajah Ke E6 Pada Pusisi Ini Menteri Putih Masih Diancam Oleh Kuda Namun Secara Mengejutkan Willem Zenit Mengorbankan Sang Menteri Zenit Memilih Menggerakan Pion Makan Gajah Kuda Menyata Menteri Pion Makan Pion Double Skak Raja Ke D7 Gajah Melakukan Skak Ke E6 Raja Ke C6 Kuda Terserta Melakukan Skak Dengan Melompat Ke E5 Raja Ke B5 Gajah Kembali Melakukan Skak Ke C4 Raja K5 Gajah Gelap Putih Melakukan Skak Ke B4 Dan Setelah Sang Maharaja Dipaksa Pergi K4 Willem Zenit Mengakhiri Pertempuran Dengan Pergerakan Bion Makan Kuda Dan Ini Adela Tidak Mất